Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi kali ini aku akan ngebahas bagaimana caranya agar lamaran yang kalian kirim lewat email tembus ke perusahaan Nah ini aku kasih contoh aja Contoh perusahaan retail Dan kalian juga harus bisa menyesuaikan CV kalian di perusahaan dan job deks yang kalian pilih tersebut Contoh kalau retail itu kan biasanya bisa kasir atau mungkin bisa sales Nah kalian bisa cantumin aja disitu ya Lalu ini aku akan kasih contoh perusahaannya itu adalah recruitment Supraboga Lestari Ini perusahaan range market ya Ini perusahaan retail yang dimana menjual kebutuhan-kebutuhan pokok Kalau misalnya ada perusahaan retail selan ini boleh kalian pilih lagi Atau kalian mau ngelamar di PT bagian operator produksi Kalian juga bisa menyesuaikan ya guys Nah subjeknya bisa tulis tab operasional dan ini bahasa lainnya adalah sales Nah kita tulis lamaran kerja Lalu kita isi body emailnya dengan yang sederhana aja kalimatnya Nggak usah banyak-banyak Nah ini cuma contoh ya guys Kalian bisa lihat dari atas sampai bawah Lalu kita pilih lampiran Nah ini CV-nya udah aku buat Jadi ini tinggal misalnya kita masukin aja Oh iya Maksimalnya itu 2 MB ya guys Jangan sampai kegedean Takutnya nanti kalian malah masuknya ke spam Nah lalu kita masukin lagi Berkas lainnya Kayak ada foto Berkas lainnya itu dalam satu PDF ya guys Misalnya kayak foto Atau ijasa Atau SKCK Atau yang lainnya Setelah Nah ini udah Berkas lemarannya itu juga sama Maksimalnya 2 MB Nah ini kalian bisa lihat Contohnya kayak gini Lalu setelah itu Kalian bisa pencet kirim aja guys Yang ada birunya Lalu kalian pilih kotak luar Itu kan ada angka 1 Nah kalian bisa refresh Kalau aku kan karena gak ngelamar Jadinya aku mau buang Ini cuma contoh aja ya guys Sekian Dan terima kasih Sudah mau menonton